Faleisa duna kasih tidak yang lebih dekat dengan sesuatu apapun Faleisa duna, duna ini ada dua makna Duna itu yang paling dekat atau duna yang paling bawah Artinya ini makna duna bisa diartikan paling dekat atau duna yang dekat dengan duna Atau duna kan di bawah Artinya sesuai dengan konteks kalimatnya Sesuai dengan konteksnya, bagaimana apakah duna itu maknanya di bawah atau duna Ini hadis yang diriwati oleh 5 muslim lainnya Ini yang disebutkan oleh syekh berislami dan iya dalam dekat di Allah Kemudian dijelaskan oleh syekh Duna selesai di rahmat Allah ta'ala Beliau mengatakan Dan ayat ini serta penjelasan langsung dari Rasulullah Karena Al-Quran itu bukan hanya disampaikan Rasulullah Tanpa penjelasan Ayat-ayat Al-Quran Dan dijelaskan oleh Rasulullah Karena menugasnya oleh Allah Rasulullah Rasulullah Bukan kemudian Penjelasan dari Allah Dan diberikan juga Setelah itu Allah SWT Menyuruh Kau muslim Untuk berfikir dengan apa yang sudah diturunkan Yang dijelaskan oleh Rasulullah Sehingga tidak ada yang sama bagi para sahabat ayat Al-Quran Yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah Yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah Jadi bukan Al-Quran itu Para sahabat disuruh berfikir apa maknanya Ta'wilnya Tafsirnya dan sebagainya Tapi mereka sudah mendapatkan penjelasan Dari Rasulullah S.A.W Dan disini Wa'annahu Hadayat untuk ala kamali Allah Makin Ini menunjukkan kesempurnaan Kamar Perhadap kearguman Allah Besar Allah Sempurna Tuhan Wa'annahu dan Tuhan Allah La nihayatah Laha Tidak ada Tidak ada Nihaya Tidak ada Batas Yang menunjukkan Batasannya Ada perbatas Tidak Inilah nihaya Tidak ada batas Wa'baya Tihatatih Dan Penjelasan tentang Tihatatih Minkuli wajhir Takupan Atau Allah Mera'anahu Tahu segala sesuatu Minkuli wajhir dari segala sisi Al-awwal Wal-akhir Maka Kata Atau Nama Allah Al-awwal Dan akhir Dihatatul Zamaniyah Cakupan Zaman Artinya Tidak Berpermulanan Nazali Dan Tidak Berakhir Bapak Abadi Tidak Tidak ada yang azali dan abadi Perjuangih Hanya Allah Al-awwal Yang mengumpulkan keazalian dan keabadian Hanya Allah Ini yang harus kita bahas Tidaklah Allah Allah Subhanahu Dihatul 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 Zaman Dihatul 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 Cakupan Tempat Makan Maksudnya Kita ada di atasnya Allah Dan tidak ada di bawahnya Allah Artinya kemah besaran Allah Azza wa Jalla Ini sedemikian Besarnya Allah Ini Ini yang Luar biasa Jadi kebesaran Allah Azza wa Jalla tidak ada Batasnya Tidak ada batasnya Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Menegaskan Bi'ihab ilmi Dengan cakupan Ilmunya Allah Penjelasan dengan cakupan ilmunya Allah Pencaupan ilmunya Allah Bi'kulisya'i Itu segala sesuatu Ilmu Allah Ini mencakup segala sesuatu Tidak ada batasan Artinya tidak ada Apapun sesuatu Apapun yang tidak diketahui oleh Allah Ini Samporna Ilmu Allah Mencakup segala sesuatu Bari yang paling besar Maupun yang paling kecil Ini Yang dahulu Sekarang dan yang akan datang Tempat yang manapun Dimanapun berada Allah Di kurminal umuri Masih Perkara Darulu Walhafira Sekarang Walhafira Walhafira Dan Wa minal il Alabil ulwi Demikian juga Alam yang Tempat yang ulwi yang tinggi Wasufri Dan yang paling rendah Wa minal Dawahiri Wal bawatir Yang Dawahiri yang tinggi Di atas Apakah yang Bawatir Apakah yang Paling Bawatir Wal wajibat Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Mata Yang wajib Wal ja'izzat Yang wajib Artinya Yang pasti Adanya Yang wajib Adanya Wal ja'izzat Apa yang Mungkin Terjadi Wal mustahila Dan ilmu Allah juga Mencakup Yang mustahil Terjadi Bayangkan Yang tidak akan Terjadi Atau mustahil Terjadi Allah Ini tidak Falah ya'izzat Sehingga Tidaklah Tidaklah Tersamarkan Tersembunyi Min'an ilmi Dari ilmu Allah Misqal Barmatid Seberat Sebesar Baratun Baratun Yang Pada masa itu Adalah Suatu yang Paling kecil Yang mungkin Kalau sekarang Bisa dikatakan Atom Mungkin Bisa dilihat Mulai Mikroskop Apa elektron Mikroskop Paling Kekcil Yang bisa Diteksi Oleh Alam Ini rama Rama ini Bisa berupa Benda Yang Hanya terlihat Kalau ada Sikramatah Di masuk Apa Degu Atau Sesuatu Yang Bergerak Tapi Di sekitar Kita Ini Bisa Jadi Ada Benda Benda Yang kecil Tapi Yang mungkin Bisa dilihat Oleh manusia Ketika ada Cahaya Masuk Baru Kelihatan Ya Debu Atau Mungkin Apa Para yang Kecil Benda 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 Yang sangat Kecil Itu Kadang Terbang Dan Kita Bisa Melihat Kalau Ada Sinat Matahari Masuk Kalau Enggak Ada Benda Saya Akan Benda Itu Yang Kemudian Disebut Belah Atau Lah Benda Benda Yang Semua Yang Paling Kecil Berapa Seberatnya Semua Yang Paling Kecil Berapa Beratnya Berapa Graf Bahkan Gak Ada 0, Gak Satu 0, 0, 0, Sampai Grap Saat Segera Itu Maka Allah Ngata Filt Arti Kalau Bisa Maka Dibungi Ini Atau Dibungi Lain Nah Dibungi Bagi Allah Kod Kemudian Disebutkan Ini Banyak Ayat Yang Menunjukkan Tentak Kesempurnaan Nah Dan Sifat Allah Kemudian Bermat Allah Disebutkan Ayat Yang Banyak Sekali Jadi Kita Disini Disebutkan Ayat Ayat Yang Menunjukkan Sifat Allah Kesempurnaan Sifat Allah Penjelasan Urayan Dari Empat Kata Empat Menamu Yang Disebutkan Wakul Sifat Allah Subhanahu Ta'ala Dan Tawakallah Kepada Yang Mahah Hidup Yang Tidak Mandi Tidak Akan Berakhir Beradaan Allah Hidup Allah Tidak Tidak Diakhiri Dengan Kematian Atau Diselingi Dengan Kematian Tidak Kalau Makhruf Perlu Nafsin Hidupnya Manusia Itu Diawali Dengan Ketiajaan Mati Diajah Diawali Adam Sebelum Diciptakan Makabar Ruhnya Yang Hidup Sebelum Diciptakan Tidak Ada Mati Tapi Diakhiri Atau Ada Fasa Di mana Manusia Menaruh Kematian Tidak Akan Ini Ada Pada Allah Yang Ketua Ini Sifat Yang Dicebutkan Al-Ali Yang Maha Tinggi Al-Ali Yang Maha Adu Amsah Wah Al-Hakim Al-Khabir Diawali Allah Yang Hakim Yang Maha Mengetahui Khabir Ini Keduanya Memiliki Mata Ilmu Hakim Yang Memiliki Hikmah Hikmah Ini Ilmu Yang Sangat Dalam Hikmah Sangat Dalam Sangat Dalam Sangat Awas Orang Yang Punya Hikmah Ini Sebenarnya Dia Punya Ilmu Hikmah Itu Adalah Pengusutan Ilmu Yang Sangat Dalam Sehingga Muncullah Hikmah Kemudian Khobir Khobir Itu Ahli Kalau Berasa Kita Lebih Tepat Menunjukkan Maksudnya Orang Yang Ahli Berarti Dia Ilmunya Sudah Sudah Tingkat Advan Sudah Tingkat Lanjutkan Lain Sudah Alginya Allah Khobir Maha Menentang Ini Sangat Ketil Sangat Ketil Kali Namanya Khobir Ini Ahli Sudah Ya Adalah May Alin Vila Disini Disebutkan Ilmunya Karena Yang terakhir Yang terakhir Terakhir Yang berikutnya Ya Yang Terakhir Yeni Yeni Allah Apa yang Masuk Kedalam Muni Yang Lid 아이� Yang Masuk Dalam Muni Yang 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 Apa yang turun dari laki Sama Ya'udfiyah Dan apa yang naik ke laki Yang naik ke laki Masa Allah Yang berikutnya Wa'indahu mafatihu'l wa'id Di sisi Allah Kunci-kunci ilmu baik La'ya'lamu hadillah Tidak ada yang mengetahui Bahkan hanya dia Ya'lamu ma'fil-badi wa'l-baha Allah ma'amu ketahui Tidak ada yang diharapkan Dan diharapkan Dan apapun yang gugur Nah ini Dari daun Satu daun Tidak ada satu daun pun Kecuali Allah ma'amu Kapan jatuhnya Sebelum pohonnya ada Pohonnya saja belum Belum ada Jadi bisa jadi pohon itu masih Di dalam benih pohonnya lain Sebelumnya Pohon ketika ada buahnya Buah itu kemudian Di dalamnya ada benihnya Kemudian benih itu di tanah Di tanah pohon itu tumbuh lagi besar Dan berbuah Buahnya ada benihnya Ini sebelum ada Pohon benihnya seterusnya ini Pohon yang pertama Allah sudah tahu Pohon yang nanti akan tumbuh Maka ada dalam benih itu Allah tahu daunnya jatuhnya kapan Setiap daun Ini ilmu ada di dalam apa Dalam satupun manusia yang bisa bertahun Tidak ada Jangankan yang akan datang Ada tidak ilmu sekarang ini Alat misalkan Yang mendeteksi satu pohon Kemudian kapan daunnya itu akan jatuh Ada yang bisa mengetahui Tidak ada Sekarang Selalu Bahkan jangan lakukan sekarang Yang sudah lewat Ada tidak yang mencatat daun ini jatuh Ini kalau ada orang yang Yang meneliti daun ini jatuhnya di mana Ini tidak ada kerjaan ini Tidak ada kerjaan Orang yang mencatat jatuhnya daun ini jatuhnya di sini dan jatuhnya di sebelah sini Ini orang kalau mencatat ini itu apa Tapi Allah SWT sudah mana tahu Bahkan sebelum pohonnya itu ada Sebelum benih pohon itu ada Sudah tahu Malah atas kukul Tidaklah kukul Satu daun Illa ya'lamu Maka Tidak ada Malah tahu Sudah mengetahuinya Walah habat Ataupun satu biji Habat Dalam kegelapan bumi Bahwa Rokben Ataupun yang basah Bija yang basah Yang kering Illa kecuali Ini bukan hanya dalam bilannya Allah SWT Di kita Sudah ada jatatannya Bayangkan Jadi pena itu diperintahkan oleh Allah Untuk mencatat segala sesuatu Sampai daun Sampai benih Biji Biji apa Kacang Atau kegelaya Kacang itu dan semuanya Benih-benih ini Hamba Satu biji-bijian Yang sudah tercatat Tercatat Biji demi biji Biji jagung Biji Apa namanya Yang bijil-kecil Bijen Bijen Perbiji ini Dicatat oleh Allah Ada jatatannya Tidak Tidak terbayangkan Tidak terbayangkan Bayangkan Biji apa saja Hamba Tuh saulta Biji apa saja Itu sudah ada jatatannya Tidak terbayangkan Kok bisa sampai sedetak itu Ilmunya Demikian Ilmunya sedemikian Dan itu sudah ada sebelum Bijinya itu Sebelum benihnya biji itu ada Danangkan benihnya saja Benih pohon yang menghasilkan Biji-bijian ini Ini sudah Dikertapi Yang berikut ini Dan tidaklah Ada yang dikandung oleh Betina Atau wanita Dua last Allah Atau sunnya Akan dilahirkan Ini Yang akan dilahirkan oleh Betina Wanita Illa Di Mestikah Ada jenis ilmunya Ada ilmunya Maksudnya Diketahui oleh Allah InsyaAllah Kemudian ayat Supaya kalian tahu Bahwa Allah Maha kuasa Atas segala sesuatu Kudis Maha kuasa Atas segala sesuatu Dan ilmunya Allah Mencakup segala sesuatu Ilmunya Allah Mencakup segala sesuatu Kita lanjutkan Inna Allah Al-Razza Lulquat Madin Subunya Allah Al-Razza Yang Maha Membirli Rizki Lulquat Madin Maha Membirli Kekuatan Yang Bokok Laisa Khabis Lihisya Wah Sambiul Masir Tidak Ada yang Semisal Allah Sedikit Sesuatu Apapun Wah Sambiul Masir Dan Allah Maha Melihat Mendengar Maha Mendengar Maha Masha Inna Allah Hari Maha Ini Menggungi Allah Sebaik Yang Memberi Wasiat Ke Pejangan Ke Maha Maha Allah Artinya Nasihat Allah Pesan Pesan Allah Itu Jelas Dalam Al-Quran Maha Sambungguh Allah Mendengar Nama Yang berikutnya Ini dalam kisah Orang yang Sombong Ketika masuk Ke Kebunnya Yang mau Panen Kebunnya Yang mau Dia panen Nih Maka ditebur Oleh Temannya Orang Yang bersamanya Yang Dia beriman Kepada Allah Dan Mengingatkan Saudaranya Atau Temannya Tadi Seandainya Ketika Memasuki Kebunmu Engkau Mengatakan Masya Masya Katakan Masya Allah Kenapa Maha Tajub Dengan Panen Atau Tanaman Yang sudah Mau dipanen Sudah Hampir Sudah Mau dipanen Dia masuk Untuk Panen Tapi Ketika Itu Tidak Mengucapkan Masya Allah Seandainya Kata Orang Yang Mokmin Ini Seandainya Yang Sama Sop Mengatakan Masya Allah Tidak Dapat Kuali Tidak Ini Diingatkan Lalu Kemudian Orang Yang Diingatkan Tadi Ketika Tidak Membusu Akhirnya Dia Tidak Bisa Panen Kagal Jadi Sudah Mau panen Sudah Tinggal Kalau Dipanen Tapi Ternyata Dia Membanggakannya Sudah Pasti Panen Ternyata Dihancurkan oleh Allah Seperti Ini Pas Sudah Mau panen Hujan Banjir Kira-kira Apa Yang Bisa Dihangkan Ini Terbakar Ada Kebakaran Dan Seterusnya Ini Atau Puting Beli Undang Sebagai Bencana Yang Menghancurkan Seluruh Panen Gagal Allah Maha Kuasa Dan Terlalu Banyak Contoh Terlalu Banyak Contoh Bencana-bencana Yang Terjadi Di Dunia Ini Terlihat Ini Sudah Hampir Sudah Terpanen Tinggal Esokan Harinya Panen Perjalanan Perjalanan Dan Nyata Ya kan Sudah Nyata Allah Maka Diingatkan Di Temannya Ini Di Jalan Serat Sebutkan Yang Berikutnya In Walau Istahil Allah Ma'ud'an Seandainya Allah Tuh Mendaki Tidak Terjadi Peranan Masa Tidak Tadi Berperan Tetapi Allah itu melakukan apapun yang Allah berhendaki Allah maha melakukan apapun yang Allah berhendaki Kalau Allah berhendaki, tidak akan terjadi sama hal itu Sebenarnya kalau saya danya Allah berhendaki, tidak akan terjadi peperangan Tidak akan terjadi Sesama manusia Tidak akan terjadi Tapi itu dikira Demikian Allah Azza wa Jawa Ada hikmah dibalik seluruh yang terjadi di alam semesta Termasuk peperangan Sesama manusia Bahkan sesama kaum muslimi Di akhir zaman sebelah Rasulullah Wafat Rasulullah menyebutkan akan terjadi peperangan Dan itu semuanya Dengan hikmah dari Allah Ada kenapa Apa di balik itu semua Allah maha melakukan apapun Ini Allah maha melakukan apapun Kemudian yang berikutnya Dihalaukan bagi kalian binatang uterna Bahi ma'ala'am Illa kecuali Mayutla'alikum Yang telah dibacakan atas kalian Sebenarnya binatang uterna Sebenarnya binatang uterna Mayutla'alikum Itu halal Kecuali yang memang sudah dibacakan keharamannya Sudah diturunkan Ini haram, ini haram Dan itu hanya sedikit Artinya yang sebenarnya diharamkan oleh Allah Tidaklah sebanyak yang dihalamkan Kalau dibandingkan Luar biasa Binatang yang diharamkan cuma tertentu Makanya kalau kita itu Membaca kita halal dan haram Dalam artian yang haram itu apa saja Itu sedikit sebenarnya Bisa jadi pupus aku ini Makanan atau binatang yang diharamkan itu apa Sudah bisa disebutkan harum Bisa untuk pupus aku Itu yang diharamkan Tapi apa yang dihalalkan Semuanya selain itu Dihalalkan Selain Kecuali Kecuali orang yang Menghalalkan binatang Berubah 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 Sementara kalian sedang Berubah Ini adalah larangan yang lebih khusus lagi Larangan khusus untuk orang yang Berubah Yang mana Selain orang yang berubah Berubah Inna laiyah Semuanya Allah itu menetapkan hukum Apa saja Allah kata Ini terserah Allah Membuat hukum Membuat syagra Tidak boleh ini Tidak boleh itu Harus wajib begini Harus wajib ini Karena Allah yang maha Tahu tentang manusia Apa yang masalahan Masa ada bagi manusia Ini bermasalahan Ini baik untuk diwajibkan Ini harus dilarang Kenapa dilarang zina Kenapa dilarang korang Allah maha tahu Allah maha tahu Gini Dan kaedahnya Yang diharamkan Allah itu mengharamkan Segala yang membawa Maturah Atau yang menurutnya Lebih besar daripada manfaatnya Ada manfaatnya Tapi lebih besar maturahnya Diharamkan Khamer Ada manfaatnya Disebutkan dalam Al-Quran Fihi manafi Bahkan judi Ada manfaatnya Wajib disebutkan dalam Al-Quran Tetapi apa Ismuma Akbar Dosanya Lebih besar daripada Manfaatnya Maksudnya 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 Ismuma Jadi disebutkan Al-Quran ada manfaatnya Tapi dosanya Maksudnya Lebih besar Kamu diharapkan Oleh Allah Maksudnya Maksudnya Barang siapa yang Allah Kehandaki Maka Allah beri petunjuk Dia Ya Syaf Sadra'u Melapangkan Dadahnya Di perislah Untuk menerima Islam Maka bersyukurlah Kalau kita termasuk Yang dipilih oleh Allah Untuk Memeluk agama Untuk berada Di atas Hidayah Allah Allah memberikan Petunjuk kepada Sebagian Saja Dan ternyata Yang kafir Ternyata Lebih banyak Daripada Yang kemarin Dan ini Sudah Sedikit Yang beri petunjuk Yang beri petunjuk Barang siapa yang Melakukan Dagi Untuk disesankan Oleh Allah Ya Jal'u Sadra'u Layiqa Allah Jadikan Dadahnya Itu Sempit Sumpah Layiqa Sempit Menyusahkan dirinya Membuat dia Ini kalau Allah Menjadikan hatinya Dadahnya Itu Sempit Maka dijadikan Seperti Seakan-akan Naik ke langit Naik ke atas Zaman dulu Belum ada Sawat terbang Atau orang Bisa naik ke atas Tapi kalau orang Terlalu Paham Dengan ayat ini Zaman sekarang ini Ini mujizat Seakan-akan Dia Seakan-akan Naik ke langit Naik ke atas Orang itu Kalau naik Santa Jangan menggunakan Apa Menggunakan Apa-apa Dia tidak akan Mudah Semakin sulit Menghirup Semakin sulit Dia menghirup Apa Udah Semakin Sumpah Untuk bernafas Berat Bernafas Semakin Di Tinggian Nah ini Suhara Ternyata Sudah disebut Semakin Di dalam Al-Quran Dan Nama Ya Suhat Orang itu Semakin Naik ke atas Semakin Sumpah Semakin Sempit Rasanya Dadanya Tertekan Ini Ternyata Sudah Disebutkan Dalam Al-Quran Ternyata Ini Ini Disebutkan Sifat Sifat Cinta Allah Ya Allah Mencinta Orang yang berlaku Al-Quran Al-Quran Adalah Allah Mencintai Orang 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 Selama Mereka Itu Lurus Saja Maka Lurus 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 Inna Allah Mencintai Orang Ini Disebutkan Berbagai Ayat Yang Menunjukkan Sifat Sifat Allah Ada Sifat Tadi Sudah Sebutkan Maha Tau Ilmunya Disini Disebutkan Cinta Kemudian Disebutkan Berbagai Allah Mencintai Orang Yang Mencinta Orang Yang Bersuci Mencucikan Jika kalian Cinta Kewada Allah Maka Ikuti Diriku Ikutilah Aku Mencintai Kalian Disebutkan Berbagai Mencintai Allah Ini Makna Cinta Ini Sangat Jelas Tidak Perlu Di Takwil Kenapa Karena Makna Kalian Cinta Kewada Allah Cinta Disini Sangat Jelas Makna Iya Kan Kalau Cinta Itu Diatrikan Apa Itu Cinta Tau Definisikan Cinta Apa Itu Cinta Semakin Didefinisikan Tambah Tidak Jelas Nah Ini Definisikan Ada Apa Ada Ada Sesuatu Ada Ada Sesuatu Kata Yang Jelas Tidak Perlu Dijelaskan Ketika Dijelaskan Tambah Di dalam Tidak Jelas Ini Faham Ini Kira-kira Cinta Sesuatu Yang Jelas Maksudah Langsung Faham Itu Fitrah Yang Allah Ciptakan Manusia Memahami Kata-kata Memahami Kata Ini Makna Itu Sudah Sudah Allah Jadikan Ada pada Manusia Ketika Diucapkan Kata-kata Itu Langsung Bisa Dipahami Ketika Dijelaskan Tambah Malah Jelas Jelas Allah Dihulayu Allah Albaik Dihulayu Bayian Sesuatu Yang Jelas Tidak Dijelaskan Ketika Dijelaskan Tambah Tidak Jelas Dan Itulah Kerjaannya Orang Ahlul Kalan Ketika Mereka Menghadapi Ayat Ayat Sifat Allah Mereka Mengertikan Cinta Itu Adalah Ada yang Mengertikan Cinta Itu Adalah Muyul Syaid Kecenderungan Hati Mengertikan Dengan Definisi Yang Akhirnya Tambah Orang Tambah Tidak Jelas Tidak Paham Seantinya Disebutkan Cinta Malah Lebih Jelas Daripada Definisi Yang Disebut Disini Disebutkan Allah Mencintai Allah Mencintai Cinta Tidak Perlu Dijelaskan Kata Makanya Inamal Al-Qur'an Al-Qur'an Beliau Ketika Ditanya Tentang Allah Beristiwa Istiwa Itu Di atas Ketika Ditanya Oleh orang Ini Kaifah Pertanyaannya Sebenarnya Bukan Apa Itu Istiwa Karena Istiwa Maknanya Jelas Dalam Bahasa Al-Qur'an Tidak Perlu Menjelaskan Mana Istiwa Di atas Tetapi Ditanyakan Orang Ini Bagaimana Bagaimana Ditanyakan Maka Jawabannya Imam Malik Al-Qur'an Istiwa Maknanya Istiwa Jelas Maknanya Istiwa Dijelaskan Maklum 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 Imam Malik Hanya Mengatakan Maklum Apa Maklum Maknanya Jelas Gak ada Di masa Di masa Itu Istiwa Maknanya Istiwa Berkuasa Gak ada Gak ada Yang memahami Atau mengatakan Istiwa Maknanya Istiwa Itu baru Belakang Yang menyusun Kamus Istiwa Kemudian dikatakan Apa Istiwa Istiwa Ini penulisnya Ini penulis yang Moktazila Itu penulisnya Ini baru Hidup Belakangan Dan kemudian Membuat Membuat Kamus Istiwa Maknanya Istiwa Sebelumnya Jada Istiwa Dan Ini Yang disebutkan Juga Berbagai Kata Dalam Bahasa Yohi Apa Mananya Apa Mananya Istiwa Istiwa Maknu Memang Malik Bukakan Maknu Wala Itu Ada Bagaimana Itulah Yang Majul Gak Diketakui Demikian Juga Cinta Cinta Itu Apa Maknu Maknanya Jelas Bagaimana Itulah Yang Gak Ada Bagaimana Allah Mencintai Maka Pertanyaan Tentang Bagaimana Inilah Yang Yang Merupakan Soprian Bahari Maka Ketika Disebutkan Ayat Yang Jelas Gak Dijelaskan Cintai Maka Disebutkan Disini Maka Maka Jika Jika Cinta Allah Ikuti Allah Cintakan Maka Sangat Jelas Maka Allah Mencintai Ketika Allah Maka Datangkan Kaum Yang mencintai Allah Cinta mereka Mereka cinta kepada Allah Mereka cinta kepada Allah Dan maknanya cinta Cinta disini maknanya cinta Mereka mencintai Allah Inna Allah Yuhibulladina yukhati Nabi Sabili Mereka mencintai orang yang Berperan dijalannya Sofa Berbaris ke anak Mempunyian Mereka Semuanya menyebutkan Tentang-tentang cinta yang banyak sekali Karena sifat cinta ini Suatu sifat yang Termasuk paling banyak Disebutkan dalam Al-Quran Sifat cinta Itu salah satu sifat yang paling banyak Disebutkan dalam Al-Quran Yuhibulladina yukhati Ini banyak sekali Kalau dikumpulkan Silahkan di Dilihat Kata-kata Yuhibulladina yukhati Yang disadarkan kepada Allah Berapa ratus Kalau tadi Di dalam Al-Quran Wa huwal wafurul wadud Dan Allah wafur maa mengampuni wadud Wadud itu juga bermakna cerita Wadud Wafur dan wadud Allah mengampuni dan maa mencerita Bismillahirrahmanirrahim Ini juga meninggalkan nama Allah Dan sifat Allah Dengan nama Allah Ar-Rahman Yang maa Mempunyai rahmat Yang luas Itu makna rahmat Ar-Rahim Yang mempunyai rahmat Yang wafsilah Yang terus Selanjutnya Ini Ar-Rahmanirrahim Pengasih Peniaya Disebut Di antara Maksudnya rahmat Ini adalah Makna yang paling dekat Kalau diterjemahkan Sebenarnya Ini rahmat Rahmat sudah menjadi bahasa Bahasa kita Ini Kasih saya Itu namanya rahmat Hadis berkait Disini Maksudnya Peniaya Ini salah satu Sebenarnya Makna dari Ar-Rahmanirrahim Rabbana Wasita Kula Sayyir Rahmat Wa Ilman Ya Rabb kami Wasita Mahaluas Dirimu Mencakup Segala sesuatu Rahmat Dan ilmu Rahmat Dan wa ilman Di rahmat Allah Ilmunya Allah Mencakup Segala sesuatu Rahmat Allah Dan ilmunya Rahmat Wa ilman Mahaluas Ilmunya Allah Dan rahmat Wa kaya nabi Uminina rahima Dan kepada orang Umin Rahim Rahim Jadi sayang Kalau Allah Allah mengasih Rahmat Maha pengasih Kepada seluruh Masjid Yang kafir pun juga Dikasih oleh Allah Bahkan orang kaya Paling kaya di dunia Orang-orang kafir Disekirakan Rahmatnya Allah Diberi Karena itu Karena itu Allah itu memberi Mengasih kepada siapapun Masjid Iblis pun dikasih Ya Pak Dikasih oleh Allah Rahmatnya Bahkan Rahmat Sehingga Bahkan Sayang Eh bedanya Kasih Kenapa Sayang Kalau kasih Kepada siapa saja Tapi kalau sayang Hati khusus untuk orang Mumin Di dunia Dan di akhir Orang-orang kafir Sudah gak keter Sayangnya Mereka Orang-orang kafir Dapat Kasihnya Allah Kasihnya Tapi sayangnya Tidak Hati khusus Mumin Warahmat Masjid Dan rahmat Mencaput Segala sesuatu Nah ini Ini rahmat Allah yang luas Ini Itu Maknanya Allah memberi Kepada siapa pun Warahmat Masjid Ini Ini Duduk Kata Barangku Kepala Nafsir Rahmat Allah Telah Menetapkan Atas dirinya Rahmat Sifat Rahmat Kata Ba'ala Nafsir Rahmat Jadi Allah Sudah Menetapkan Sifat Diantara Sifat Allah Adalah Rahmat Kasih Dan Sayang Karena Itu Rahmat Mengandung Dua makna Yaitu Kasih Dan rahmat Sayang Bisa Kasih Terpisah Dari sayang Nah ini Bisa Jadi satu Antara Kasih Dan sayang Dan kasih Sayang Yang terpisah Kasih Yang terpisah Yang terpisah Untuk Untuk Orang Muqmin Dan Orang Kabir Tapi Sayang Allah Hanya Untuk Orang Yang Muqmin Allah Allah Itu Sebagai Berjaga Wahruah Alhamdulillah Dan Allah Yang paling Kasih Saya Di antara Orang-orang Yang mempunyai Kasih Saya Di antara Makhluk Yang mempunyai Apa Kasih Saya Allah Yang Di atas Ini Kasih Saya Tidak Ada Batas Kasih Saya Allah Tidak Ada Yang bisa Membantas Rasinya Radiyallahu Anhu Radu Allah Ridho Ini simpat ridho Lagi Disebutkan Allah Ridho Kepada mereka Mereka Ridho Kepada Allah Nah Disini Tidak Mungkin Kita Artikan Ridho Allah Berbeda Kepada Ridho Madu Dalam Maknanya Allah Ridho Kepada mereka Mereka Ridho Kepada Allah Dari Sisi Makna Ridho Tidak Ada Beda Tetapi Ketika Dinisepat Kepada Allah Maka Tidak Sama Dengan Ridho Tapi Maknanya Ridho Adalah Maknanya Sama Cinta Maknanya Sama Cinta Allah Kita Bisa Memahami Makna Cinta Tetapi Bagaimana Cinta Itu Ini Jelas Tidak Akan Bisa Disamakan Laisa Kami Sidi Ya Pak Yang Mereka Mereka Dengan Sengaja Fajazah Jahannam Balasanya Jahannam Kholidan Fiat Kekal Di dalam Sifat Apa ini Murka Menyibukkan Sifat Murka Wa na'anam, Allah malaknat Sifat laknat dari Allah Zalika bi'annam muntabau ma'ashkab Allah Yang memikirkan karena mereka Menimuti apa yang Allah murkahi Askab Allah, membuatkan Allah Wa karihu rituana Membenci Ritanya Allah Amin Ketika mereka Asakuna Membuat kami marah Asakuna membuat marah, murka Untuk kami balas mereka Allah membalas mereka Untuk Walakin kari Allah Mubiasa Kata Allah Membenci Kari Allah Mubiasa Mereka berangkat bersama kalian Allah tidak suka Mereka itu orang Ini yang disebutkan orang Kari Allah Mubiasa Sabbat Ini Allah Tidak suka Kalau mereka ikut perang Orang Munafik Ikut perang Mata oleh Allah Sabbat Dijadikan mereka itu Enggan untuk berangkat Sabbat Sudah Allah Allah Menggembosi semangat mereka Perkeinginan mereka Untuk berangkat Jihad Hanya orang-orang Mubin Yang dengan semangat Berangkat Jihad Mereka yang bukan Mubin Mereka dijadikan Mereka tidak berangkat Dan Dan Mereka Sabbat Sabbat Semangat Demikian Itu apa untuk menyiarkan Ini yang betul-betul Memang orang Mumin Tadi orang yang bukan Bisa Disahari Dengar apa Dengan jihad Ini Kan Kurumaktan Ibn Allah Sangat besar Kemurukan Allah Antaku Dimana Tafal Kau Mengatakan Yang tidak Ini Masih Sifat Marah Atau Murka Hal Yang Buruna Illa Ayat Yang Allah Mufi Tul'an Mera 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 Ika Tidakkah Kalian Melihat Kecuha Allah Datang Ini Sifat Data 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 Itu Jelas Ada Gak Kau Mana Data Perlu Dijelaskan Data Mana Datang Jelas Gak Perlu Dijelaskan Dijelaskan Tampak Tidak Mana Datang Jelas Maka Disebutkan An Ya Tiyam Allah Allah Datang Bagaimana Datanya Allah Sudah Bagaimana Ini Apa Dijelaskan 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 Tidak Dijelaskan Contohnya Kita Meletapkan Allah Datang Kenapa Allah Meletapkan Sebutkan Saja Allah Datang Tapi Bagaimana Allah Iman Allah Atang Iman Dengan Nyawa Haji Bertanya Tentang Nyawa Tentang Bagaimana Nyawa Ishtiwak Ishtiwak Juga Pake Kaedah Ini Contohnya Datang Datang Itu Apa Malu Jelas Tentanya Tidak Dijelaskan Tentang Datang Waktunya Bagaimana Masjul Tidak Ada Tidak Ada Informasi Tentang Datang Ya Ini Lagi Mudit Iman Dengan Dewan Juga Dijelaskan Tentang Datang Waswara Pertanya Tentang Bagaimana Ini Oke Memalik Keluarkan Saja Lalu Ini Keluarkan Saja Seperti Nah Ini Tidak Kaedah Yang Penting Hal Yang Duruna Illa Ayat Yallahu Firulal Tidak Mereka Menunggu Kecuali Allah Datang Firulal Dalam Bulan Sekawan Sekumpulan Awan Wal Malaikat Demikian Juga Malaikat Datang Malaikat Saja Kita Tidak Bisa Membayang Datang Ya Kan Apalagi Allah Al-Saja Hal Hal Tidak Mereka Menunggu Kecuali Datang Malaikat Awyati Yerobud Datang Yerobud Datang Yerobud Datang Sebagai Tanda 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 Allah Kala Eda Dukat Yerobud Datang Datang Kala Sekali Tidak Apabila Dukat Yerobud Bumi Sudah Digoncangkan Dengan Datang Datang Dengan Goncang Goncangnya Para Malaikat Bersas Bagaimana Tidak 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 Bagaimana Sudah Allah Tapi Maknanya Jelas Datang Itu Jelas Yawma Tazak Tepu Sama Umbil Gommami Wanuz Zilal Malayka Tutan Zilal Pada Hari Dimana Lagi Terbelah Di Awan Terbelah Di Lagi Wanuz Zilal Malayka Tutan Zilal Diturunkan Malaikat Diturunkan Malaikat Nuz Zilal Malaikat Bagaimana Turunnya Itu Perkara Disini Dicebut Kenapa Ini Malaikat Untuk Menunjukkan Bahwa Malaikat Saja Ketika Disebutkan Sifatnya Turun Diturunkan Kita Tidak Tau Bagaimana Diturunkan Malaikat Kenapa Ini Perkara Tapi Apa Di Informasikan Oleh Allah Dalam Al-Quran Kita Beri Kita Terima Tidak Seluruh Sifat Allah Dengan Apa Gambaran Sifat Matuk Atau Kaifiyah Sifat Matuk Bagaimana Sifat Matuk Sudah Tertancap Di Dalam Tertancap Ini Makanya Ahlu sunnah Tidaklah Ketika Memahami Atau Ketika Mendengar Ayat Sifat Allah Maka Tidaklah Ahlu sunnah Atau Para salaf Langsung Memahami Sifat Turun Turun Kalau Turun Ini Jadinya Turun Turancu Tidak Bisa Memahami Dengan Pemahaman Yang Gampang Gampang Karena Pas Sudah Menjadikan Gambaran Sifat Sifat Turun Turun Madhub Lagi Yang Gampang Naik Allah Di Atas Akhirnya Yang Kita Kata Di Atas Yang Tergambar Di Atas Madhub Sehingga Allah Tidak Boleh Menafikan Sifat Di Atas Ini Yang Terjadi Sesungguhnya Ketika Seorang Mengingat Sifat Di Atas Ini Karena Sudah Sejak Awal Ketika Memahami Atas Itu Arah Arah Nabi Madhub Ini Di Atas Adalah Madhub Sudah Berjana Ini Masih Panjang Insyaallah Akan Kita Lanjutkan Dalam Kajian Yang Akan Datang Kenapa Sheikh Mutt Rahman Binnah Serasa Di Rahim Allah Menyebutkan Ayat Yang Demikian Banyak Ayat Yang Sedemikian Banyak Yang Nanti Sampai Beberapa Halaman Ini Masih Jawab Ayat 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 Disebutkan oleh Sheikh Rahman Ben Nasr Sa'di Untuk Menjelaskan Tentang Sifat 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 Allah Contoh Contoh Sifat Sifat Allah Secara Detail Ini pun Hanya Sebagian Karena Di dalam Al-Quran itu Penuh Dengan Sifat Allah Ayat 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 Ini Hanya Disebutkan Sebagian Saja Karena Nanti Akan Banyak Disebutkan Sifat Sifat Allah Soh Jelah Dan Apabila Orang Orang Yang Mentak Will Mereka Membaca Semua Sifat Sifat Ini Kesulitan Untuk Menjelaskan Dengan Pintu Jum Dekat Gata Allah Gata Ini Malah Bagaimana Cara Dita'wil Kan Dita'wil Kan Bukan Datang Yang Tetapi Bukan Allah Tapi Di dalam Ayatnya Datang Allah Datang Tanda Tanda Allah Dipisahkan Dengan Beberapa Yang Datang Untuk Menunjukkan Bahwa Yang Datang Ini Datang Hakiki Allah Bagaimana Datang Ini Yang Allah Tahu Sahaja Allah Subhanahu Kalian Sehingga Dari Ayat Ayat Ini Nanti Kita Lanjutkan Dalam Kajian Yang Berbagai Sifat Sifat Allah Yang Intinya Bahwa Di Dalam Kita Memahami Sifat Allah Sifat 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 Allah Yang Mengatuh Sifat Ini Maka Kita Jangan Sampai Yang Terbetik Terbayang Datang Allah Kemudian Turun Kemudian Tangan Allah Dan Sebagainya Langsung Yang Terbayang Adalah Ini Nanti Akan Membuat Rancu Pemikiran Kita Karena Kita Sejak Sudah Mengkiaskan Memahami Sifat Sifat Ini Dengan Gambaran Makhluk Ini Yang Lepaskan Ini Semuanya Lepaskan Sifat Sifat Ini Dari Tayangan Khalilan Sifat Sifat Makhluk Akan Mudah Allah Di Atas Tidak Sama Dengan Di Atas Siap Makhluk Bahkan Sebenarnya Contoh Yang Di Atas Sifat Atas Ketika Mereka Mengatakan Nanti Kalau Allah Itu Di Atas Butuh Kepada Yang Di Bawah Karena Makhluk Demikian Maka Jawabannya Setiap Makhluk Di Atas Makhluk Yang Lain Makhluk Yang Di Atas Ini Butuh Kepada Yang Di Bawah Mesti Enggak Matahari Di Atas Kita Matahari Butuh Kita Enggak Iya Kan Ketika Disebutkan Allah Beristiwa Di Atas Ars Berarti Allah Butuh Ars Ada Tidak 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 Atas Tidak Berarti Putus Yang Di Bawah Tidak Berarti Putus Yang Di Bawah Ketika disebutkan Allah Tidak Neraka Minta Mana Apakah Ada Tambahan Rasulullah S.A.W. Allah meletakkan Pelapak kakinya Kepada neraka Neraka langsung mengatakan Ya Allah Sudah cukup Karena minta tambahan terus Karena neraka masih cukup Seandainya semua manusia masuk neraka Cukup neraka itu Seandainya semua manusia Masa teraka jahatnya Maka cukup Masanya malaikat minta Apakah ada tambahan Yaw manakul jahannam Padahal Apakah kamu sudah penuh Neraka jahannam Masa ada tambahan Maka Rasulullah menjelaskan Allah meletakkan Pelapak kakinya Menginjatkan Pelapak kakinya kepada Neraka jahannam Lalu neraka jahannam Mengatakan Tutup ya Allah Tutup ya Allah Kemudian kita bayangkan Masa Allah begitu Ya Kenapa? Karena kita itu Langsung membayangkan pelapak kakinya kita Menjelaskan Iya kan Iya jadinya Akhirnya Allah nanti kita Menyerupakan dengan makhluk Karena sudah dalam pikiran kita itu sudah Menyerupakan dulu Allah dengan makhluk Sehingga menafikan setelah itu Nah inilah yang terjadi pada kaum yang menafikan sifat Allah Mereka yang menafikan sifat Allah Kenapa? Sejak awal mereka sudah menyelupakan dulu Baru kemudian mengatakan Sudah bisa Masa Allah sama dengan makhluk Kalau kita kata ini Nah inilah Baik mungkin demikian yang bisa kita bahas Dalam kesempatan kita kali ini Kita akan lanjutkan dalam kajian yang terakhir Al-Fatihah